Intro Halo semuanya Kita dari 2VL Production Bersama saya Raffi dan saya Oman Dan di video kali ini kita mau ngajakin teman-teman semua untuk Dorasi Untuk korban gempa yang berada di Palu Dan Donggala Oke guys jadi Di video kali ini kita coba mau ngasih informasi-informasi aja Nah jadi ada berita yang sangat menyedihkan beberapa saat yang lalu yaitu Gempa yang terjadi di kota Palu, Donggala Pada tanggal berapa lebih tepatnya? Pada tanggal 28 September hari Jumat 2018 Gempa berkekuatan pertama 6 skala Richard jam 2 siang Kemudian gempa kembali terjadi pada pukul 17 yaitu jam 5 sore Dengan kekuatan 7,4 sekaligus Lalu abis itu karena gempa yang kedua mungkin sangat besar ya man Jadi terjadilah tsunami ketinggiannya 1-4 meter jam setengah 6 sore Untuk korbannya berapa banyak sih man? 1.000 kurang lebih ya 1.400 Mungkin yang sudah teridentifikasi sekitar segitu Tapi kita gak tau guys apakah masih banyak yang belum ditemukan gitu kan Sekitar 65.000 rumah hancur Karena gempa dan juga tsunami Jadi buat teman-teman semua sebenernya kita disini mau ngajak kalian untuk berdonasi Untuk membantu saudara-saudara kita yang berada disana Nah bagaimana sih untuk caranya gitu loh Yang pertama gimana man? Ya kalian bisa buka www.kitabisa.com Slash peduli gempa donggala Kalian bisa buka linknya nanti kita taruh juga di deskripsi di bawah Atau mungkin di i disini kalau bisa nanti Kalau bisa di i nanti gue akan taruh juga Jadi kalian bisa buka kitabisa.com slash peduli gempa donggala Jadi disana sekarang sudah terkumpul sekitar 9 miliar Alhamdulillah Alhamdulillah Dari 48.000 donatur Dan masih ada waktu sekitar 25 hari Untuk dari hari ini tanggal berapa? 6 Hari ini tanggal 6 masih ada 25 hari lagi Jadi kalian hitung aja sampai tanggal berapa Dan targetnya ada 15 miliar rupiah Semoga terkumpul ya Amin Jadi gimana sih man caranya untuk yang pertama ini pakai kitabisa.com? Ya caranya kalian tinggal klik donasi sekarang Ya karena klik kalau udah buka di website-nya klik donasi sekarang lalu Ya kalau kalian tidak ingin nama kalian dipublikasikan Kalian bisa checklist donasi sebagai anonim Meta pembayarannya ada banyak ya Ada Gopay, transfer via BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, Mandiri, dan Kredit Card Ya jadi mudah banget guys kitabisa.com tinggal kalian transfer aja beberapa nominal terserah kalian Ya seikhlasnya kalian buat bantu Buat membantu saudara-saudara kita yang ada disana Ya donasi dari kitabisa.com akan disalurkan ke ACT, Aksi Cepat Tangga Ya jadi mereka yang akan memberikan kepada korban disana Dan mereka itu merupakan organisasi non-profit dan relawan-relawan juga Selain melalui kitabisa.com Kalian para pengguna Gojek juga bisa donasi melalui Gopay Ya jadi langsung aja caranya gimana sih caranya kalian bisa lihat disini nanti keluar Nah kalian bisa lihat disitu Pertama kalian buka aplikasi Gojek seperti yang udah belum buka Lalu kalian klik yang poin kalian Nah lalu kalian pilih ke bawah GoDeals Browse Voucher dan pilih yang Donation Nah disini kita bisa lihat Kalian bisa beli dari Yapika dan Rumah Zakat Jadi kalian bisa bayar menggunakan Gopay Dan membeli salah satu vouchernya Ya pokoknya top up, jangan lupa top up ya pasti Dengan kalian membeli voucher tersebut Kalian akan membantu saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang berada di Palu Nanti uangnya akan disalurkan melalui Action Aid Yapika dan juga Rumah Zakat Oke teman-teman Jadi mungkin dari diantara kalian Ada yang gak punya rekening atau gimana Bisa pergi untuk isi Gopay ke Indomaran Banyak cara lain untuk isi Gopay juga melalui driver juga bisa Dan kalau misalnya kalian emang lagi gak ada dana Atau lagi gak ada uang Kalian bisa nyemakan doa Iya doa Jangan lupa doain saudara-saudara kita disana Biar selamat Selamat Sehat selalu Dan cepat Korban jiwa tidak bertambah Dan semoga cepat pulih untuk kota-kota yang terkena gempa dan sunami Mungkin segitu dulu aja dari kita berdua Sekali lagi kita turut perduka cita untuk Korban-korban gempa dan sunami di Palu Dan di seluruh wilayah yang terkena imbasnya Semoga keluarganya tetap diberi ketabahan Oke mungkin segitu dulu aja dari kita Jangan lupa kalian untuk berdoa Oke jadi segitu dulu aja untuk video kali ini Jangan lupa di Jangan lupa di like, di komen Dan yang paling penting jangan lupa di share Biar teman-teman kalian bantu korban gempa tsunami di Palu Jangan lupa di share ke semuanya Biar mereka bisa tahu info-info buat cara untuk generasi Oke Sekali lagi terima kasih Kalau mau subscribe silahkan di subscribe channel ini Semoga kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat lagi kayak gini Segini dulu aja seperti biasa Keep support and always be happy Saya Raph, saya Ngao, saya Oman Sampai jumpa di video-video ini Bye